Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi disebut sama Bu Siti, pas belum muncul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Literasi numerasi adalah anak mampu memahami dan mengolah informasi berupa angka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada literasi sain, yaitu anak mampu untuk menerapkan, maaf, mata sudah minus, plus dan minus, jadi susah untuk melihat tulisan. Literasi sain, lalu ada literasi digital, yaitu tentang teknologi. Selanjutnya ada literasi budaya dan literasi finansial. Jadi sebelum kita memahami literasi numerasi, setidaknya Ibu-Ibu kita ingatkan kembali tentang literasi dasar. Literasi dasar yang enam ini. Ini dipakai, di SD juga dipakai, dan paut juga digunakan tentang literasi dasar seperti ini. Ini saya enggak hilangkan ya. Masih ada kan, Bu, ya? Masih, masih. Masih ya. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang teknologi numerasi. Kenapa Calistung itu banyak yang merasa fobia ya dengan Calistung gitu kan. Semenjak ini kan ada, Calistung itu kan membaca, menulis, berhitung, padahal dalam Calistung ini masuk dalam enam kategori literasi dasar ya kan. Literasi dasar itu ada membacanya, ada berhitungnya, baca, nulis, dan berhitung. Di sini juga ada tentang literasi finansialnya, ada literasi sainnya, desain. Ini juga termasuk dalam kegiatan menulis juga, Bu, ya. Bagaimana kita menulis yang efektif pada anak usia dini. Nah, lalu dalam literasi numerasi ini memang tidak sama dengan matematika gitu. Numerasi ini dalam kompetisi matematika, keduanya berdasarkan pengatuan dan keterampilan, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan atau pengatuan dan keterampilan tersebut. Biasanya literasi numerasi ini digunakan dalam kebutuhan sehari-hari gitu kan. Lalu anak-anak yang belajar literasi numerasi itu otomatis paham dengan matematika, itu mempunyai kemampuan matematika. Tapi anak yang hanya belajar matematika saja, itu belum tentu bisa menguasai literasi numerasi. Karena literasi numerasi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Maaf, sebentar, biar ada tamu. Ada tamu. Maaf, Pak Rizal, mau matikan suara gimana? Ada tamu, mau menyapa tamu dulu sebentar. Terima kasih, teman-teman, atas kesediaannya menunggu sebentar. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwa numerasi memang tidak sama dengan matematika. Dan matematika numerasi ini lebih luas dan juga numerasi ini pengetahuannya dengan membahas tentang kehidupan sehari-hari, seperti itu. Contoh antara perbedaan matematika dan numerasi. Kalau konsep dalam matematika ini kan biasanya kita hanya mengenal angka, mengenal bilangan atau aljabar, mengenal penjumlahan, jadi hampir ini juga dengan numerasi, seperti itu. Tapi kalau di numerasi itu, selain ada konsep angka dan berhitung, ada pengenalan benda di sekitar. Ada pemecahan masalah, ada pengenalan lingkungan sosial, ada pengenalan lingkungan alam, pengenalan teknologi, dan juga ada menginterprestasi informasi tentang statistika. Mungkin dulu juga teman-teman pernah memahami tentang kognitif ya, di KD kognitif itu, KD 33 dan 34, itu bahwa kalau kognitif itu kan juga membahas tentang lingkungan sosial, tentang membahas juga tentang lingkungan alam. Jadi bagaimana kita bisa mengenal keadaan sekitar di daerah kita. Jadi seperti itu numerasi ini, literasi-numerasi. Literasi-numerasi ini bersifat praktis, yaitu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan keluarga negaraan, atau memahami isu-isu dalam komunitas, dan juga dalam profesionalitas atau pekerjaan, dan dia bersifat rekreasi, yaitu misalnya memahami sekor dalam olahraga dan permainan. Jadi misalkan dalam kegiatan permainan tradisional, literasi-numerasi itu memahami adanya kerjasama, adanya satu gerakan, termasuk adanya perhitungan, adanya itu nilai-nilai, ada yang menang atau juara, seperti itu. Ini saya klik approve ya Pak Rijal. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa literasi-numerasi itu sangat luas, jadi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pelajaran matematika. Dan literasi-numerasi ini karena dia mencakup kehidupan sehari-hari, jadi jarang menggunakan rumus-rumus seperti yang kita kenal dalam pembelajaran matematika, karena dia itu langsung efektif apa yang kita lihat, langsung kita jadi suatu perbandingan dalam kehidupan sehari-hari ilmunya tersebut. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus seperti matematika. Nah ini dia. Sekarang adalah konsep literasi-numerasi yang saya akan coba perkenalkan kepada teman-teman semua tentang kemampuan matematika awal. Nah ini memang yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman ya, kadang-kadang di sekolah itu kita menerapkan literasi-numerasinya itu sesuai dengan kadang-kadang yang ada di buku paket saja gitu kan. Tapi sudahkah kesembilan konsep ini diterapkan dalam perota atau prosem atau LPP ibu selama setahun gitu kan. Sebetulnya sudah tercapai tidak gitu kan. Kadang-kadang kita tema saja sudah sering tidak tercapai kan dalam setahun. Karena apa? Karena kita kurangnya suatu program atau manajemen ataupun perencanaan-perencanaan yang kurang terhadap anak-anak kita gitu kan. Sehingga kemampuan calistung anak ketika dia setelah lulus tidak boleh ada matematika. Kan kita tidak boleh calistung, tidak boleh berhitung segala macam bagaimana anaknya bisa tercapai gitu kan. Nah itu dia. Kenapa kita tidak bisa tercapai pembelajaran berhitung anak-anak tersebut? Karena kurangnya perencanaan kita sejak dari awal gitu. Kalau dari awal guru-guru membuat satu perencanaan misalkan oh kita di awal bulan kita akan mengenal angka dulu kepada anak-anak terapkan gitu kan di awal bulan. Selanjutnya setelah anak-anak mengenal angka kita masuk ke konsep berhitung gitu kan. Apakah mereka sudah bisa melakukan konsep berhitung ini gitu kan. Kita bisa bikin konsep berhitung berapa minggu kepada anak-anak. Lalu selanjutnya setelah konsep berhitung kita perkenalkan lagi konsep satu ke satu gitu kan. Apakah mereka sudah tercapai konsep satu ke satunya. Selanjutnya klasifikasi dan sortir. Lalu konsep pola, geometri dan ruang. Ini bisa dibikin menjadi apa itu namanya dua semester gitu kan. Atau boleh diperkenalkan di satu semester nanti diulang lagi di semester berikutnya. Misalkan mengenal angka ya untuk anak kelas B gitu kan. Untuk anak kelas B mungkin awal semester pertama kita target nih anak sudah bisa berhitung sampai 1 sampai 50 gitu. Atau anak sudah bisa dapat mengenal angka 1 sampai 50 di semester pertama gitu. Nanti semester kedua anak sudah bisa mengenal angka 50 hingga ratusan seperti itu. Jadi ini konsep ini bisa digunakan dalam satu semester atau satu tahun. Tapi langkah baiknya memang ya satu semester ini kita gunakan. Nanti kita di semester berikutnya ada penambahan gitu kan. Misalnya berhitung kan, berhitungnya mungkin di semester pertama menggunakan jari-jari gitu kan. Atau sederhana gitu ya, 6 tambah 4. Nanti di semester 2 kita ada kolaborasi atau variasi gitu kan. Berhitungnya dari atas ke bawah itu sudah mulai ada gitu kan di anak paut gitu. Nanti setelah itu kita akan lihat bagaimana sih penerapan literasi numerasi tanpa LK gitu kan. Tapi kita menggunakan proyek. Jadi nanti teman-teman bisa lihat seperti ini prosesnya kemampuan literasi numerasi yaitu seperti kemampuan matematika dasar atau matematika awal yang akan dicoba dalam setahun pada anak-anak. Jadi saat anak-anak itu kemampuan literasi numerasinya ketika lulus sudah tercapai semuanya gitu kan. ketika semester pertama kemampuannya masih kemampuan minim nanti di semester 2 ada kemampuan maksimal. Misalkan menel angka di kelompok A untuk awal-awal di semester 1, 1 sampai 10 nanti di semester 2 itu sudah dapat target nih sampai 20 sudah bisa gitu. Seperti itu. Nah sekarang kita mulai nih dari yang namanya angka. Menel angka itu apa aja ya perencanaannya. ini gambar-gambarnya. Nah sepatunya. Jadi yang mengenalkan angka itu pertama gitu kan anak sudah bisa menyebutkan 1 sampai 10 secara berurutan gitu. Kadangkan ketika kita masuk masih ada yang belepotan ya. Jadi mengenal angka itu seperti apa gitu kan programnya gitu kan. Yang pertama ini pertama anak sudah bisa mencapai target 1 sampai 10. Kedua anak dapat menyebutkan angka sesuai dengan jumlah benda gitu kan. ketiga anak sudah bisa mengenal simbol angka tersebut. Contohnya seperti ini di gambar. Misalnya kita dalam tema tanaman nih. Ketika dalam tema tanaman kita memberikan kebebasan misalnya merdeka belajar kepada anak-anak nih. Anak-anak bisa kita membawa pisang. Seperti itu kan. Kita bawa pisang. Nanti anak-anak apa itu membawa pisang beraneka ragam. Atau membawa makanan kesukaan. Boleh juga mereka membawa permen juga boleh. Misalkan seperti itu. Nanti kita konsepkan menjadi satu angka. Mengenal angka. Ketika dia membawa satu barang. Apakah dia mengenal angkanya gitu kan. Dia seperti ini nih. Ini proyek juga yaitu ketika guru membuat APE jari-jari tangan. Ini ada dadu. Misalkan dadu empat. Apakah dia mengenal angka empat. Apakah dia sudah mengenal angka lima. Apakah dia sudah mengenal yang namanya angka dua belas. Kalau untuk usia B. Seperti itu. Apakah dia sudah bisa mengenal dua belas. Karena kadang-kadang angka belasan itu hampir mirip dengan dengan angka nyebutnya salah ya. Kadang-kadang satu dua. Kadang-kadang ada yang nyebutnya dua satu. Padahal itu adalah dua belas. Seperti itu. Jadi ketika di awal anak itu sudah dapat mengenal konsep angka. Nah kita juga bisa menggunakan LK. Tapi bukan berarti LK itu sebagai suatu kegiatan sehari-hari gitu. Kita hanya bisa menyediakan LK ini sebagai pedoman. Misalkan kayak gini nih kan ada angka pisangnya gitu kan. Kita mengenalkan anak-anak sekali-kali mengenal literasi. Tadi kan literasi bahasa ini mengenal tulisan-tulisan setidaknya gitu kan. LK ini bisa dipakai hanya untuk sekali-kali gitu. Dan dia paham juga gitu kan mengenal yang namanya alat tulis seperti pensil dan kertas. Hanya itu saja sebatas kita menggunakan LK. Bukan digunakan sebagai kreatifitas sehari-hari. Anak bisa mengelompokkan. Jadi kadang-kadang apabila anak-anak ketika disuruh membawa satu bahan atau guru kurang persiapan, maka kita menyiapkan LK hanya untuk sebagai alat bantu gitu. Bukan sebagai alat utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi ketika anak sudah mengenal konsep angka gitu kan, mengenal konsep aka, mengenal simbol angka, dan menghubungkan benda dengan angka tersebut, itu berarti sudah tercapai kan di bulan pertama. Nah selanjutnya adalah kita akan menuju kepada konsep kedua, yaitu konsep berhitung. Nah berhitung ini ada banyak jenisnya juga teman-teman gitu kan. Dia dapat menjumlahkan satu sampai sepuluh, misalkan di kelompok yang awal semester gitu kan. Anak sudah dapat mengenal jumlah banyak dan sedikit. Anak sudah dapat membandingkan benda banyak dan sedikit. Anak sudah dapat menunjukkan kelompok benda yang lebih banyak dan sedikit. Yang kelima, anak sudah dapat menunjukkan kelompok benda mana yang lebih sedikit, dan juga mana yang lebih banyak. Seperti itu, itu disebutnya berhitung ya. Jadi jangan sampai keliru antara angka dan berhitung. Jadi mana yang angka, mana yang berhitung, guru sudah membuat satu perencanaan gitu kan kepada anak-anak di target bulan berikutnya. Nah kalau sudah ada perencanaan seperti ini, insya Allah kemampuan berhitung anak tak akan tercapai gitu. Nah kenapa pemerintah melarang yang tadi bilang Calisto itu? Karena guru-guru terlalu fokus kepada LK gitu kan. Sedangkan banyak yang kita bisa gunakan sebagai alat permainan. Ini seperti ini konsepnya gitu kan. Kita misalkan ketika tadi anak membawa pisang ke kelas, pertama anak berhitung, lalu dia sudah kita mengenalkan angkanya. Setelah kita mengenalkan angkanya, si anak-anak tersebut disuruh membuat konsep gitu kan. Ada dengan satu meja temannya nih. Kamu itu punya ke mana yang lebih sedikit, punya si A atau punya si B gitu kan. Lalu nanti itu ada konsep permainan nih. Nah disini saya bikin konsep permainan antara mengenal banyak dan sedikit. Ini teman-teman sudah pernah tahu kan ya konsep buaya gitu kan. Di mana mulut buaya memakan banyak yang sedikit nih kalau untuk anak usia paut gitu kan. Seperti ini. Jadi kita atau penjepit jemuran gitu kan. Kita bikin seperti mulut buaya. Lalu ada mulut pisang gitu kan. Ini ikan bukan pisang, ikan itu lebih suka makan yang banyak ya. Yang banyak atau yang sedikit gitu kan. Mungkin kalau di konsep pembelajaran SD itu sudah mulai ada ya konsepnya ya. Seperti mulut buaya ini. Konsep banyak dan sedikit itu seperti apa konsepnya, bentuknya seperti apa. Seperti itu kan. Lalu kalau untuk pautnya ada lagi konsep dengan mulut bebek gitu kan. Nah ini saya mencoba pada saat online itu anak-anak saya suruh bawa Lego gitu kan. Coba keluarin mainan kalian masing-masing gitu kan Legonya. Coba kalian susun gitu kan masing-masing Lego gitu kan. Atau ketika lagi di sekolah, permen atau pisang yang kita bawa atau mainan yang ada di sekolah. Ataupun misalkan anak-anak nih coba pungutin batu-batu yang ada di sekolah. Misalkan di kelas, di pungutin batu-batu. Setelah batu-batu terkumpul, setiap anak disuruh ngambil batunya bebas gitu kan. Bebas berapa, nanti dilihat mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Seperti itu. Nah setelah dia mengenal angka, dia sudah mengerti penyumlahan. Nah kalau dia sudah mengerti penyumlahan, nanti kita menuju ke arah berikutnya lagi nih. Ini teman-teman sudah paham nih, ini pasti sering digunakan nih. Sudah ada target-targetnya kan. Oh anak-anak sudah bisa menjumlahkan secara konstektual, secara nyata gitu. Sudah bisa membandingkan mana yang banyak, mana yang sedikit. Sudah bisa menjumlahkan, kayak ini berhitung. Sudah dapat mengenal mana yang sedikit, mana yang banyak. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita menuju ke pembelajaran yang tadi. Yaitu konsep yang ketiga, yaitu satu ke satu. Sepertinya seperti apa sih yang dimaksud dengan satu ke satu? Satu ke satu yang pertama, yaitu anak dapat menyebutkan pasangan atau benda sesuai dengan pasangannya gitu kan. Ini contohnya sesuai dengan sendok dan garpu gitu kan. Anak dapat menyebutkan pasangan satu kelompok obyek gitu kan. Misalkan sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa untuk daur ulang, seperti itu. Lalu anak dapat mengelompokkan kelompok yang lain, misalkan pasangan kanan, pasangan kiri gitu kan. Pasangannya sepatu apa, ini seringnya ada lomba-lomba ya, lomba-lomba personipaut gitu kan. Ada pasangan-pasangan, anak dapat mengelompokkan satu ke satu seperti ini gitu kan. Anak dapat memilih benda sesuai dengan pasangannya. Ini kadang-kadang juga ibu guru lupa nih, bahwa sebetulnya pembelajaran pasangan ini tuh sangat penting gitu kan. Ini sering dilupakan, ini termasuk dalam literasi-literasi numerasi. Nah ini contohnya nih. Ini ketika anak dapat memasangkan suatu benda bentuk pizza gitu kan. Memasangkan angka satu, angka dua, angka tiga, angka empat, lima, dan enam. Ataupun anak dapat memasangkan, yang dimasukkan satu ke satu ini memasangkan puzzle gitu kan. Seperti ini, ini dulu ini pernah saya lakukan juga di kelas. Ketika anak-anak saya kasih LK, seperti ini LK mewarnai. Setelah diwarnai itu saya gunting masing-masing. Dan bingung kan, kok bu guru digunting gitu kan. Setelah saya gunting jadi sekian bagian, mereka saya suruh susun lagi. Hasil dari guntingan mereka gitu di atas buku gambar gitu. Itu yang disebut satu ke satu. Dimana kita mengolah kreativitas anak atau daya pikir mereka gitu kan. Menuju pembelajaran HOTS itu, HOTS other thinking. Setelah mereka gunting, mereka suruh memasangkan gitu kan. Itu pernah tidak terpikirkan oleh teman-teman semua gitu kan. Ketika sudah diwarnai bagus-bagus, digunting, digunting dipasangin. Seperti itu. Nah ini kita bikin dari stick, stick es krim. Pertama kita gambar, setelah kita gambar kita pisah-pisahkan gitu kan. Disusun anak. Apakah sudah dapat menyusun tersebut untuk memasangkan gitu kan. Nah ini juga pada materi pembelajaran, apa itu namanya, diri sendiri atau hamba Allah. Ketika Anda memasangkan mana mata, dimanakah letak telinga, dimanakah letak rambut gitu kan. Mana pasangan sepatu yang kanan dan kiri. Ini juga butuh kecerdasan Bu ya. Mungkin kayak ada kan di WAWA grup ya. Ketika orang pusing gitu kan, memasangkan sendal-sendal. Ketika sendal itu berantakan di masjid kan, orang kita masuk, dia memasangkan gitu kan. Mana yang pasangannya hijau dengan hijau, mana yang bentuknya sama, seperti itu. Ini masuk materi satu ke satu. Mungkin bisa aja nih, misalkan anak-anak nih, sendal, apa ketika mereka sekolah, ketika sekolah gitu. Terus kita, kita acak-acak sepatunya. Kita suruh susun, mana sepatu masing-masing. Apakah mereka sudah bisa gitu mengenal konsep seperti ini gitu kan. Yang tadi saya bilang, mengenal masing-masing pasangan gitu kan. Terus juga ketika lombak di acara korea seni, itu juga ada tuh pasangan tuh. Misalkan pasangannya papan tulis gitu kan, ois pidol. Pasangannya tempat sampah, sorokan sampah. Pasangannya sorokan sampah, sapu lidi. Pasangannya sendok, darpu. Pasangannya teko, cangkir. Nah itu adalah sebut pembelajaran dalam literasi numerasi. Jadi memang kan kalau dibilang matematika, dia tidak masuk kan, matematika akan seperti itu. Tapi dalam literasi numerasi, ini masuk kategori kecerdasan dalam satu ke satu, dalam konsep satu ke satu gitu. Nah ini kita lihat, apakah sudah sampai mereka pada konsep kesini gitu kan, satu ke satu di semester ini. Mungkin dalam semester pertama, tadi yang saya bilang di semester pertama, mungkin konsepnya itu tadi. Mengenalkan pasangannya sendok dan darpu. Ini masuk dalam kategori teknologi juga kan. Mengenalkan teknologi, lalu mengenalkan pasangannya kuas kaki dengan sepatu. Mana kuas kaki kanan, kuas kaki kiri gitu kan. Mana sepatu yang kanan, sepatu yang kiri. Nanti di semester kedua, ibu-ibu mungkin bisa nih, sudah mulai nih konsep memasangkan seperti pajel, seperti yang saya lakukan ini. Yaitu ketika anak sudah mewarnai, digunting, dan dipasangkan lagi di buku gambar mereka gitu. Apakah mereka paham dengan apa yang kita gambar gitu kan. Atau bisa aja nih, angka satu atau dua nih, angka satu atau duanya ini, gambar yang besar itu, kita bikin gambar yang besar, kita potong. Bisa kan mereka menyusun angka dua ini setelah kita potong-potong gitu kan. Apakah mereka paham gitu, angka dua itu seperti apa, angka tiga seperti apa, seperti itu. Itu dimasukkan konsep satu ke satu. Nah, setelah kita masuk ke konsep ketiga, selanjutnya kita masuk ke konsep keempat. Konsep keempat ini adalah klasifikasi dan sortir gitu. Jadi apakah teman-teman sudah membuat perencanaan kepada anak-anak, yaitu anak dapat mengklasifikasikan benda terdasarkan jenisnya. Anak dapat mengklasifikasikan benda sesuai dengan ukurannya, seperti besar, sedang kecil. Lalu anak dapat mengklasifikasikan benda sesuai dengan warna. Jadi untuk mencegah buta huruf atau buta warna, atau nanti ketika mereka besar masuk kepada psikotest nih, Bu, nih, atau ketika dia ada tes warna itu, di Ibu-Ibu, jadi mereka sudah di-stimulasi dari semenjak kecil gitu. Masuk ke tes psikologi, apa tadi, tadi saya bilang psikologi, apa sih, psikotest, masuk ke psikotest ataupun warna. Nah, ini nih, yang paling utama nih, Bu, nih, klasifikasi dan sortir. Jadi manfaatnya setelah mereka dewasa, itu ketika mereka menghadapi psikotest, mereka sudah siap gitu kan. Dari usia dini, ini sudah dibentuk, mengklasifikasi dan sortir, seperti ini. Itu anak dapat menggabungkan benda sesuai ciri, anak dapat menggabungkan benda sesuai dengan ukuran, anak dapat menggabungkan benda sesuai dengan warna, dan anak dapat menggabungkan benda sesuai dengan bentuk geometrinya gitu kan. Nah, misalnya tadi ini, tadi saya cerita tentang anak-anak suruh bawa pisang. Ketika mereka disuruh bawa pisang, pertama mereka disuruh menghitung, ya kan. Kita suruh hitung, anak-anak ini angkanya, hitung. Sekali dihitung, kan mereka tahu ini angkanya. Oh, saya hari ini, misalnya ada anak yang bawa pisangnya sesisir nih, ketika Bu Guru bilang. Berapa jumlah sesisir, gitu kan. Oh, ya misalkan ada 15, sudah ngerti ditulis papan tulis, tadi yang kamu bawa pisangnya 15. Lalu digabungkan dengan pisang sama teman sebelahnya. Itu kan masuk berhitung, ya. Dijumlahkan, berapa sih jumlah pisang kamu dengan pisang si A? Dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, digabungkan nih sama guru-guru nih semua nih. Disortir, mana pisang yang besar, mana pisang yang kecil, mana pisang yang sedang, atau kan, atau enggak, ini ada yang bawa pisang lampung warnanya kuning, gitu kan. Eh, dikelompokkan, mana pisang yang warnanya kuning, mana pisang yang warnanya hijau, seperti itu. Mana pisang yang, misalkan ada yang bawa pisang lampung, disortir nih. Oh, ini yang bawa pisang lampung, ini yang bawa pisang ambon. Itu dalam satu kelas, gitu kan. Dalam sehari, dia sudah belajar literasi numerasi dan banyak yang dia dapat. Hanya dengan membawa sebuah pisang, gitu. Ini klasifikasi dan sortir. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini yang paling atas, yang siap dan sort, ini adalah anak usia 2 atau 4 tahun, gitu. 2 atau 4 tahun ini sudah kita ajarkan, ya, bagaimana dia mensortir benda-benda, gitu. Jadi, saya bilang, untuk apa sih pembelajaran ini, gitu kan. Nah, tadi saya bilang, jadi kesiapan mereka ketika mereka sudah menghadapi psikotest, gitu. Nah, seperti itu. Jadi, apakah dia sudah siap dengan materi seperti ini, gitu kan, spesifikasi dan sortir? Di semester pertama mungkin sederhana, ya. Ini sudah termasuk jenius, ini anak-anak tersebut, gitu kan. Misalkan ketika guru-guru mengumpulkan benda, misalkan tema tanaman, bisa kita bawa daun. Silahkan bawa daun, berbagai macam daun, kumpulkan, gitu kan. Boleh bawa berapapun, boleh bawa daun apa aja, gitu kan. Sampai dia macam-macam di bawah daunnya, gitu kan. Setelah bawa daun, dikumpulkan di kelas, disortir, kan. Macam-macam daunnya, ada yang bawa daun mangga, gitu kan. Ada yang bawa daun kembang melati, macam-macam. Akhirnya disortir, tuh, di kelas, tuh. Dihitung. Pasti banyak, kan, kalau disuruh bawa daun-daun bekas, anak-anak dari rumah. Bawa daun-daun, nanti ya, dari rumah, gitu kan. Macam-macam. Boleh daun apa aja. Boleh banyak, kan, Bu? Boleh banyak, boleh sedikit. Nah, itu bisa jadi materi oleh ibu guru di kelas secara langsung. Anak menghitung daunnya, anak mensortir daunnya, anak menyumlahkan daunnya, anak bisa mengenal mana yang sedikit, mana yang banyak, gitu kan. Seperti tadi dengan daun-daun yang ada di bawah anak-anak, setelah kelas, 10 anak aja. Kalau misalnya satu kelas itu 10, gitu kan. Itu daunnya aja udah banyak banget, kan. Udah sekeresek, gitu ya, ibarat kata. Seperti itu. Nah, ini anak sudah bisa mensortir, gitu kan. Beberapa bentuk daunnya yang berbeda-beda. Pasti berbeda-beda, Bu, ya. Nah, ini yang saya gunakan di kelas. Untuk kebetulan saya megang anak kelas kelompok bermain. Ini saya menggunakan, itu apa namanya? Kalau ini sebutnya, sudah lupa lagi. Ada yang ingat, teman-teman, namanya apa ya? Tuh, seks. Maaf-maaf ya, suka lupa. Nah. Waterbit, ya. Oh, iya, waterbit. Iya, waterbit. Cuma saya kalau nyebut sama teman-teman, nyebutnya bukan waterbit, kalau di kelas, gitu. Di kelas saya nyebutnya, apa ya namanya, lupa deh pokoknya. Tapi ini intinya adalah waterbit, gitu kan. Dia kan tadinya kering, kan. Ini ada gambar yang kecil ini. Dia tadinya kering, lalu. Dan harganya pun murah, gue. Kalau dijual di pasar, mungkin hanya seribuan, kan. Tapi nanti setelah direndam oleh dengan air, dia jadi besar, gitu kan. Jadi besar. Ini biasanya kita taruh di bak, gitu kan. Bak, gitu kan. Kalau di bak, nanti anak-anak senang tuh. Sambil dikasih serokan pancingan ikan, gitu kan. Disuruh milih. Sudah motorik halusnya kita olah, kan. Dengan cara dia memegang itu aja, kan licin, kan. Memegang waterbit ini. Sudah licin. Dia disuruh megang. Disuruh mengklasifikasi warna. Disuruh dihitung. Ditimbang. Di, apa tuh namanya. Setelah ditimbang, disuruh diteliti, gitu kan. Berapa banyaknya warna. Ada warna di sini, seperti itu. Nah, ini kita masuk klasifikasi dan sortir. Ini udah sering saya terapkan juga di anak kelompok bermain, gitu. Dengan menggunakan ini. Menggunakan waterbit. Harganya juga murah, kan. Itu bisa awet lagi, bu. Bisa bertahun-tahun. Asalkan dia tetap kondisi basah, gitu kan. Dalam toples. Dalam toples tetap basah, dia tetap awet, bu. Dipakai macam-macam juga, gitu kan. Dipakai sampai bertahun-tahun waterbitnya. Asalkan dia itu bisa juga dikeringkan lagi, gitu. Dan juga bisa dikreasikan waterbitnya. Nah, contohnya waterbitnya ini setelah basah gini, kita taruh di atas flash disk, gitu kan. Apa, DCD. Kita kasih lem yang banyak, kita keringkan. Itu nanti ditaruhin waterbit, bisa menjadi apa itu namanya. Alat peraga juga di kelas. Seperti itu. Nah, ini yang mengklasifikasikan barang-barang sampah, gitu kan. Nah, ini proyek dari klasifikasi sampah. Misalkan anak-anak kita suruh bawa sampah, ya. Kita suruh bawa sampah. Di rumah, bawa, misalkan bawa botol-botol bekas, gitu. Hari ini kita besok bawa botol bekas, ya, anak-anak, gitu. Misalkan pembelajaran tema bumiku, misalkan. Bawa sampah. Boleh sampah apa aja, bebas, gitu kan. Nanti ketika, misalkan sampahnya bentuknya apa, Bu? Ya udah, botol-botol apa aja, bebas, gitu kan. Boleh botol aqua, boleh bekas sampah. Boko aja bentuknya botol, bebas, kita bawa, gitu. Ketika anak-anak bawa botol bekas, tadi kita kenal angkanya, kita kenal bentuknya, kita ukur, ya, kan. Kita susun, ya, anak-anak disuruh ukur, mana yang panjang, 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 mana yang panjang. Bisa lagi digunakan, misalkan digunakan sebagai kompos, gitu kan. Ini sampah bisa digunakan sebagai, tadi nih, sebagai pot, ya, kan. Diklasifikasi, dimanfaatkan lagi. Ini namanya 3R, ya. 3R itu apa, saya ingat, Reducal, Sikl, Resikl, itu kan digunakan lagi, diputar, gitu kan, sampahnya. Nah, ini anak-anak juga bisa digunakan pada tema bumiku, gitu kan. Ketika dia mengklasifikasi atau mengsortir sampah, sampahnya bisa dimanfaatkan lagi, gitu kan. Digunakan dalam pembelajaran di kelas bisa. Tadi, seperti tadi, seperti berhitung, satu ke satu juga bisa, ya, kan. Ini pasangannya botol sprit, tutupnya yang mana, itu kan bisa masuk satu ke satu, kan. Hijau dengan hijau, atau enggak. Tutupnya botol, ada kan botol yang besar, nih. Misalkan bot tutupnya, bot dipasangkan, ini tutupnya botol pokari, tutupnya yang mana, atau enggak minuman yang besar, tuh, minute mat, yang tutupnya besar, ya. Itu disuruh pasangkan. Misalkan setiap guru, nih, memisahkan, nih, botol-botolnya, tutup botol, dengan botol dipisahkan. Anak bisa, tuh, materi satu ke satu. Ini pasangan tutupnya yang mana, ya, dengan botolnya, itu masuk materi satu ke satu juga, gitu kan. Hal yang mudah, setelah dihitung, setelah dijumlahkan secara langsung, setelah itu disortir, kan, disatu kesatukan, disortir. Itu hanya dengan botol aja, tadi dengan pisang saja. Lalu ini tadi dengan tanaman saja, itu sudah makan waktu, kan, guru juga. Jadi, LK juga sudah mulai, apa tuh, jarang digunakan, kan, seperti itu. Jadi, bisa hanya sehari satu lembar aja bisa digunakan, kalau memang itu penting, gitu, kan. Misalkan guru butuh, anak-anak itu dapat menggunakan pensil, gitu kan, untuk KSD, persiapan, hanya satu lembar. Tadi ini seperti mensortir tanaman. Kalau yang ini berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya, ini untuk apa, dan ini bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan LK juga, gitu. Tapi, langkah baiknya memang ditampak menggunakan LK. Jadi, anak sudah langsung, nih, seperti ini. Tapi, walaupun anak-anak tidak menggunakan LK, biasanya saya menerapkan tetap buku tulis dan pensil dibawa, buku ke mana-mana, gitu kan. Tetap, misalkan, saya tadi, nih, menjemlahkan, ya, apa, mengklasifikasikan yang bentuk-bentuk, gitu kan. Jadi, saya tanya kepada anak-anak, yang bentuknya setiga ada berapa, ya. Yang bentuknya kotak ada berapa, ya. Kalau untuk anak kelompok B, itu tetap saya suruh tulis, gitu kan. Coba angka empat ditulis, pakai buku, gitu kan. Tetap saya suruh tulis juga, gitu. Kayak, misalkan, nih, anak-anak senang main bola, gitu kan. Senang main bola, nih, saya suruh bawa baju bola. Bawa baju bola masing-masing, gitu kan. Yang mereka sukai, baju bola, nih. Baju bola mereka bawa, kan, di belakangnya ada angka, tuh. Ada angka-angka, itu saya suruh tulis, gitu kan. Kamu baju bolanya, angkanya berapa. Saya suruh mereka menyebutkan. Misalkan, kayak, saya hafalnya yang pemain itu, tuh. Pemain, apa, tuh. Nomor sembilan, ya, Ronaldo. Itu angka sembilan, gitu kan. Sembilan, nanti saya suruh tulis, sembilan. Saya suruh tulis namanya, Ronaldo, gitu kan. Ketika mereka dalam, apa, tuh namanya, masuk literasi. Dalam permainan bola, gitu. Itu masuk dalam pembelajaran inti buat saya juga, seperti itu. Jadi, ketika mereka menghitung langkah lapangan, ketika mereka juga mengenal nama-nama bola, dan mengenal juga bajunya, gitu. Baju apa yang mereka suka, dan negaranya, seperti itu. Ini masuk dalam klasifikasi dan sortir, konsep yang keempat, seperti itu. Jadi, apakah mereka sudah masuk, konsepnya, nanti di semester dua dikembangkan lagi, diulang lagi, gitu kan. Dengan materi, sesuai dengan tema yang ada, gitu, seperti itu. Nah, konsep yang kelima, ketika belajar literasi numerasi, adalah yaitu tentang pola, gitu. Pola ini, apakah anak sudah dapat mengurutkan jenis benda dengan sesuai dengan pola ABC? Anak dapat membunyikan suara pola tersebut? Anak dapat melakukan gerakan dengan pola ABC tersebut? Atau anak dapat mengurutkan benda sesuai dengan warna dari pola tersebut? Yang ketiga, apakah anak dapat mengurutkan benda berdasarkan ukuran, gitu kan. Jadi, sesuai dengan pola-pola yang ada, nih, contohnya seperti ini, nih, pola. Nah, ibu, tahu kan, ya, permainan ini, nih, Tetris, kalau zaman dulu nyebutnya. Seperti itu, polanya Tetris. Ataupun pola dibalok, gitu kan. Kan dibalok sekadah, ya, bentuk-bentuk pola. Misalkan, untuk gerbang rumah, bentuknya seperti apa, ya kan. Terus lagi, pola segitiga, gitu. Itu biasanya dipakai untuk atap rumah, gitu kan, tol yang segitiga, seperti itu. Nah, ini permainan batu-batu, ya. Itu ketika anak-anak disuruh, bisa aja sih, anak disuruh, tadi yang daun-daun atau batu-batu tersebut, anak disuruh menjiplak, gitu kan. Menjiplak, setelah dijiplak, dilepaskan lagi sama kita, hasil jiplakannya. Disuruh pasang lagi. Jadi, seperti ini, ini punya gambar batu. Ketika anak disuruh bawa batu, atau tadi, seperti tadi kita suruh bawa pisang, pisangnya dijiplak, bisa aja diwarnai, setelah diwarnai, bisa kita gunting. Setelah kita gunting, kita suruh pasang lagi. Ataupun pisang tersebut kita jiplak, atau daun-daun tadi kita jiplak. Setelah dijiplak, beberapa daun-daun yang dia bawa, setelah dijiplak, kita disuruh geser, bendanya setelah disuruh geser, kita suruh pasangkan. Apakah yang dia jiplak itu sesuai dengan gambar yang ada, daun yang mereka buat. Nah, ini masuk kepada kategori pola. Atau anak dapat menyusun pola seperti ini. Atau dalam ketika pelajaran menjahit. Ada kan beliau pelajaran menjahit, ini disebutnya menjahitannya. Mungkin seperti ini, saya berbesar. Mungkin kalau di SD sudah mulai jarang digunakan ya, alat peraga ini. Tapi kalau di paut, masih ada kan yang menggunakan alat peraga ini. Yaitu kemampuan meningkatkan motorik halus dengan menjahit. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori literasi numerasi, yaitu membuat satu pola. Sesuai dengan lubang-lubang yang ada dalam menjahit tersebut. Ini biasanya saya beri kebebasan kepada anak dalam pola menjahit. Boleh bebas yang mana, gitu. Tapi kalau sudah semester yang B, itu sudah mulai kita terapkan, gitu kan. Jadi konsep menjahitnya sudah mulai terarah, gitu. Sesuai dengan lubang-lubang yang ada. Jadi kemampuan berpikiran mereka akan semakin tinggi, Bu. Kalau mereka disuruh seperti ini, semakin imajinasi mereka semakin berarah, gitu kan. Ini yang dimaksud dengan pemerintah, yang dimaksud berhitung dibolehkan, literasi numerasi dibolehkan. Jadi seperti ini, gitu. Seperti inilah pola-pola, eh, seperti inilah konsep-konsep literasi dalam numerasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-6. Nah, materi yang ke-6 ini konsep geometri dan ruang. Seperti apa sih geometri dan ruang ini? Yang pertama, anak dapat menyebutkan benda. Misalkan benda-benda berbentuk lingkaran. Anak dapat menyebutkan benda-benda berbentuk segitiga. Anak dapat menyebutkan benda-benda berbentuk kotak. Anak dapat menyebutkan atau membuat, gitu kan, membuat bentuk lingkaran. Ini contohnya seperti Play-Doh yang tadi. Atau dalam konsep tadi saya itu menjahit, gitu. Atau dalam konsep, kalau di senter, sentra cooking, gitu kan. Jadi kadang-kadang, bu, aku nggak mau bikin donatnya, bu, lu, pengen bikin donat kotak, silahkan, gitu kan, walaupun namanya donat, gitu kan. Lalu anak dapat membuat bentuk kotak, anak dapat membuat bentuk bangunan dari bentuk geometri, seperti itu. Nah, kalau di saya itu, bentuknya itu ada, ya. Botol-botol bekas kita tempelin, nanti dikasih karep, gitu. Anak dibirikan kebebasan dari bayinya, sih, untuk membuat bentuk-bentuk, gitu. Nah, ini contohnya, nih. Nah, ini yang saya buat. Anak membuat polanya seperti ini. Ini dari tutup botol. Teman-teman juga bisa buat tutup botolnya. Mungkin yang bagus ini, yang kuat ini, tutup botolnya dipaku, nih. Karena saya nyoba bikin di lem tembak, sering copot, lemnya, karena dia nggak kuat nahan apa tuh. Kebetulan sih, anak-anak suka ini, sih. Kadang-kadang dipaksa, gitu, karetnya, gitu kan. Dipaksa, akhirnya pada lepas-lepas semua, gitu. Yang bagus ini, dipaku. Bisa aja dia ditaruh di tempat bermain, ibu-ibu, atau nggak di depan ruang sekolahan. Buat di ruang sekolahan, gitu kan, seperti ini, gitu kan. Ini saya waktu lagi bikin APE. APE-nya kan saya bentuknya segi empat, ya. APE, roda kincir yang saya buat. Yang depan ini adalah pola ABC yang saya buat. Jadi, nutupin botol. Sedangkan belakangnya saya bikin seperti ini. Yaitu pola geometri. Tidak ada salah. Nah, ini, jadi anak-anak sudah bisa membentuk pola geometri dengan sendirinya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, berarti kecapaian perkembangan anak tersebut sudah tercapai di semester pertama, gitu. Atau nggak di semester kedua, dia boleh bebas seperti ini, gitu. Pak Ibu bisa bikin penilaian. Atau nggak anak bisa, apa tuh namanya, disuruh menyebutkan. Misalkan lemari bentuknya apa, gitu kan. Lemari, coba sebutkan di ruangan ini yang bentuknya segitiga, gitu. Seperti itu, anak-anak bisa menyebutkan. Sebutkan di ruangan kelas ini yang bentuknya kotak. Misalkan menyebutkan papan bor, gitu kan. Atau menyebutkan pintu, itu persegi panjang. Atau menyebutkan penggaris, gitu kan. Atau menyebutkan tabung. Mungkin di paut juga ada, Bu, ya. Ketika mereka, konsep geometri ini seperti ini. Ketika geometri dibentuk dengan berbagai macam, menjadi suatu bentuk. Misalkan yang tadinya bulat-bulat, gitu kan. Yang tadinya bulat. Nah, yang tadinya bulat menjadi seperti ini. Yang bulatan jadi bentuk setut kucing, gitu kan. Nah, yang tadinya bentuknya segitiga bisa menjadi perahu. Atau bisa menjadi bentuk bunga. Atau bisa menjadi bentuk kereta. Ini sering kan ya teman-teman mempraktekan di kelas. Ini masuk pada pembelajaran seni biasanya, ya. Padahal ini adalah masuk pada pembelajaran kategori literasi numerasi, gitu. Maksudnya kategori literasi numerasi, gitu. Ketika anak bisa mengkolaborasikan berbagai bentuk geometri menjadi suatu benda, gitu. Suatu bentuk seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan. Tadi, nih. Masuk ke pola, gitu kan. Anak dapat membuat karya dari geometri menjadi seperti ini. Menjadi permainan, permainannya lubang. Apa ya namanya? Seperti pajal sebetulnya sih ya. Seperti pajal. Itu ya tadi pembelajaran gimana permainan menghindari game. Ini masuk dalam APE juga. Itu ketika masuk pada bentuk-bentuk, anak memasukkan bunduk ke lubang-lubang tersebut. Seperti itu. Nah, konsep yang ketujuh adalah pengukuran. Nah, ini yang jarang sekali digunakan, gitu ya. Di kelas, terutama untuk anak SD ataupun untuk anak paut. Contohnya gini. Misalkan anak-anak tadi setelah saya suruh bawa pisang, ya. Ketika bawa pisang, pisangnya itu sudah dihitung. Dijumlakan dengan teman sebangku. Setelah itu pisangnya dikelompokkan, di satu kesatuan, dikelompokkan, disortir, gitu kan. Jadi, ketika dia sudah mensortir, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang besar, mana yang kecil. Nah, setelah itu, pernah nggak teman-teman disuruh mengukur pisangnya? Atau ketika disuruh bawa daun, disuruh ukur daunnya? Sarah? Nah, setelah itu diukur, gitu kan, bajunya atau diukur daunnya. Jadi, kita bisa memanfaatkan penggaris yang ada di sekolah, gitu. Atau guru-guru, bu guru sudah tersiapan, nih, dari menyediakan alat ukur di sekolahan, seperti yang buat mengukur baju, gitu kan. Jadi, kita bisa mengenalkan sentimeter dari usia dini, gitu kan, kepada anak-anak. Nah, kalau sering kita sebut tentang sentimeter, anak dengan sendirinya mau tahu, gitu kan. Dengan sendirinya dia hapa, gitu. Kalau seperti ini kita sering gunakan, gitu. Setiap kali apa yang mereka bawa, kita suruh ukur, gitu kan. Ini namanya sentimeter. Kalau sudah mencapai 100, dinamanya meter, seperti itu. Kan otomatis dengan sendirinya dia bisa mengenal satu ukuran, gitu, dari usia dini. Sudah mengerti yang namanya sentimeter, mengenal namanya meter, dari literasi numerasi seperti ini. Kita sudah memanfaatkan penggaris anak-anak yang kita bawa setiap hari, seperti itu. Memanfaatkan alat ukur, kita bisa perkenalkan juga, kan, alat ukur meteran kayu itu, yang bentuknya besi, yang kita ukur, kita tarik, nanti dia bisa kembali lagi seperti semula, seperti itu. Itu kita bisa manfaatkan, gitu. Jadi, ketika anak disuruh dibawa alat tulis, itu jangan hanya dibuat penghias kotak pensil aja, penggaris. Tapi kita bisa gunakan sebagai pembelajaran di sekolah. Tadi mengaitu tentang pengukuran. Jadi, semenjak usia dini, kita sudah memperkenalkan yang namanya sentimeter kepada anak-anak dari semenjak usia dini. Ataupun dari semenjak SD sudah kita perkenalkan, gitu kan. Sampai dia belajar, tadi sudah bisa mengukur buku. Nah, ini contohnya, nih, pengukuran yang kita buat, nih, ketika pembelajaran di luar, misalkan di penjalan outdoor, guru sudah menyediakan alat ukur tadi, nih, yang saya bilang, bawa baju, gitu kan. Seperti halnya sekarang, nih, kan, pembelajaran diriku sendiri, ya. Hari ini, anak-anak disuruh ukur berapa panjang lengannya anak, gitu kan. Lengannya si A, lengannya si B, berapa kepalanya. Nah, itu anak sendiri yang kita suruh ukur, kita suruh ukur punya temannya, gitu kan. Atau lagi, apalagi kalau untuk usia kelompok B, itu kan sudah paham sekali, gitu kan. Kepala, kepala berapa sentimeter kepala masing-masing, gitu kan. Berapa panjangnya tangan masing-masing, atau enggak, jaringnya aja kita ukur pakai penggaris anak-anak. Jempol kamu berapa senti, jari tunjuk kamu berapa senti. Itu pernah enggak, saya seperti itu di kelas. Sederhana, kan, pengukuran di kelas. Ini kalau dia keluar, nih, kita ukur dengan meteran bu guru, nih, meteran baju, gitu kan. Kita ukur, seperti itu, pengukuran di kelas. Itu kan sudah masuk literasi numerasi, gitu. Seperti itu. Panjang, apa, panjangnya pinggang. Nah, ini literasi, ini juga pengukuran yang saya buat sendiri di kelas. Ini pernah saya terapkan, tapi untuk kelompok bermain, bu, ya. Kelompok KB, yang saya terapkan. Oh, kelihatan, ya. Salah. Nah, ini alat yang saya buat sendiri. Dari jemuran. Ini termasuk pengukuran, tadi kan pengukuran menggunakan senti. Ini pengukuran menggunakan kilo, gitu. Tapi yang saya gunakan adalah pengukuran dengan yang baku, gitu. Kayak tadi. Misalkan, di guru, misalkan selain yang saya buat, ini ada juga teman saya bikin dari batok kelapa, ya. Batok kelapanya itu dikasih kayu, kan. Kanan, kiri, itu kan. Nanti tengah-tengahnya dikasih batok kelapa yang tengkurap. Jadi, seperti mangkuk, mangkuk kanan, kiri, tengahnya tengkurap, seperti itu. Jadi, tadi ini, misalkan anak-anak kita bawa pisang. Pisangnya itu sudah kita kenal angka. Kita jumlahkan. Kita satu kesatukan. Kita kelari. Kita sortir pisangnya. Setelah kita sortir, kita ukur pisangnya. Setelah diukur pisangnya, kita timbanglah beratnya, seperti ini. Kira-kira berapa, ya, beratan. Siapa pisang yang paling berat? Punya siapa, gitu kan. Kita ukur seperti itu. Nah, kalau ini saya ceritanya, anak-anak ini saya suruh nyusun lego, gitu kan. Tadi itu lego yang pertama, yang tadi teman-teman lihat. Legonya, setelah anak-anak mengukur lego, mengerti mana lego yang pengertian banyak dan sedikit. Mengerti lego-legonya siapa yang dibangun paling panjang dan paling pendek. Setelah itu, saya timbang lego-legonya. Tadi, misalkan si A bikin lego, tadi kan dia menginginkan lego 4, sebanyak 4, ya, 4 tingkat. Satu temannya lagi, misalkan membuat lego sempat tinggi, ini 6 tingkat. Nah, akhirnya kita timbang, kita timbang, nih, 4 sama 6, banyakan yang mana, gitu. Itu disebutnya ukuran baku, kan, timbangan baku. Nah, kalau timbangan yang tidak baku, berarti kan timbangan yang, ini memang tidak baku. Kalau timbangan yang baku kan seperti ini, nih, teman-teman. Jadi, dia sudah ada ukurannya, ya. Nah, seperti ini sudah ada ukurannya, nih. Misalkan dia sudah ada berapa ounce-nya. Nah, ini kan seperti ini, ini sudah ada ounce-nya, sudah ada gram-nya, gitu kan. Ini dari kecil sudah bisa kita perkenalkan seperti ini. Jadi, terutama yang dari sentra, nih, itu kan manfaatkan timbangan semaksimal mungkin kepada anak-anak kaut sejak dini, gitu. Misalkan dia akan membuat, misalkan dia akan membuat donat, sudah tahu, gitu kan, yang namanya ounce, yang namanya gram, yang namanya kilogram, gitu kan. Seperti itu. Tadi, tadi yang saya contohkan juga, ya, untuk penjara anak kaut, tadi ketika dia membawa pisang, bisa aja kan, ada tuh timbangan berat badan, gitu, kita manfaatkan timbangan berat badan. Kalau emang guru-guru tidak bisa, tidak menyiapkan timbangan kue, gitu kan, kita siapkan timbangan berat badan, kita pakai, gitu, kita taruh, gitu, pisangnya di situ. Oh, berapa beratnya, gitu kan, atau enggak berat badan saya kaitin, sekarang nih, tema diriku. Anak-anak kan melihatkan timbangan berat badannya, kamu beratnya berapa, itu kalau bisa langsung diaplikasikan, gitu, di kelas, jangan hanya tugas jadi TK guru aja, gitu, ketika penimbangan, penimbangan itu hanya, kamu sekian tulis sama gurunya, tulis sama gurunya, kalau bisa kita manfaatkan nih. Pas tema diriku sendiri, langsung si anaknya melihat sendiri, kamu beratnya berapa, tadi makan apa hari ini, gitu kan. Hari ini puasa enggak, gitu kan, hari ini makan apa jadi berat, besok ditimbang lagi, bu, kalau bisa, diukur lagi. Kemarin, hari ini kamu makan berapa kali sehari, misalkan besok tiba-tiba berubah, ya, disuruh tulis tuh, hari ini aku beratnya, misalkan kalau timbangan yang digital nih, 14,1, misalkan. Besok ditimbang lagi anak-anak nih, kita timbang, oh besok beratnya bertambah 14,2, karena tadi pagi dia sarapan susu, gitu, misalkan. Atau enggak, dia tiba-tiba hari ini berkurang nih, pagi-pagi ditimbang, beratnya jadi yang kemarin, misalkan 15 atau 20, hari ini tiba-tiba jadi 19,50 gram, gitu, 50 ons, kayak gitu kan. Emang kenapa hari ini kamu kok beratnya jadi berkurang, karena pagi-pagi saya buang air dulu, jadi kekuras abis, bu, oh iya, enggak apa-apa, nanti tambah lagi ya, kalau istirahat, makannya yang banyak, biar besok kita timbang, beratnya bertambah lagi. Itu kan juga ada stimulasi, kan ada berpikiran tingkat tinggi, gitu, di mana anak, apa, mau konsumsi makanannya sehat, maka beratnya bertambah. Juga nanti bu guru juga bisa bilang, gitu kan, makannya jangan banyak jajan, kalau enggak jajan kan kita jadi sehat, berat bertambah, mungkin berat kita enggak bertambah, tapi otak jadi bertambah, jadi bertambah pintar. Kalau kita sering makan makanan yang sehat, maksudlah pembelajaran itu juga kan, berkaitan, nah ini yang dimaksud dengan literasi, numerasi, gitu kan. Mungkin kalau matematika itu, biasanya bu guru itu yang matematika tuh, anak ditimbang, diukur, udah aja, ditimbang, diukur, itu dikulis doang, tapi tidak diaplikasikan kepada anak-anak. Kalau bisa diaplikasikan juga, bu, kepada anak-anak, gitu, anak-anaknya, gitu kan, dikasih tahu, oh kamu beratnya sekian, ditulis juga. Nah ini juga alat ukur nih, sendok nih. Ini namanya, tadi ya yang saya bilang, pengukuran secara dudak baku, gitu kan. Gitu. Misalkan gula bisa manis dengan berapa sendok, itu juga masuk pengukuran. Nah, pengukuran secara dudaknya seperti ini nih. Nah diukur nih, anak nih, oh kamu panjangnya seberapa apel, gitu kan. Oh kamu panjangnya, misalkan untuk anak-anak KB, kamu hari ini panjangnya sekian apel, gitu kan. Ini pakai, ini pemajaran secara, apa tuh namanya, tidak baku ya, tidak menggunakan sentimeter, tapi menggunakan benda-benda yang ada. Jadi dia anak hafal, hari ini makannya banyak nggak, oh hari ini makannya banyak, oh tingginya nih sekarang nih, bertambah nih, jadi apelnya sekian, gitu kan. Jadi kalau anaknya, untuk anak usia kalau beramain, dia paham, ngerti, gitu kan. Kalau, oh aku tingginya sekarang, misalkan pakai penggaris atau pakai alat-alat, gitu kan, pakai benda, sekian ini nih, sekian telapak tangan nih, kayak anak yang bawah. Ini untuk usia 2-4 tahun, paham. Oh tinggi kamu sekarang udah mencapai 4 apel atau 4 jari tangan, seperti itu. Nah ini masuk kepada pengukuran. Nah ini dia yang dimaksud dengan berhitung atau literasi numerasi yang diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita berhitung terus-terusan menggunakan LK, nah itu yang sangat sekali tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah kenapa mengkanya berhitung itu tidak diperbolehkan, ya cak listung itu tidak diperbolehkan, ya karena tadi. Karena kita tidak memanfaatkan alat-alat yang ada dan kurangnya kreativitas guru terhadap pemahaman literasi numerasi, gitu, seperti itu. Nah jadi perbedaannya di sini nih, Bu, kenapa saya ingin sekali guru-guru itu menerapkan literasi numerasi di sekolah, gitu. Sehingga pencapaian atau kecerdasan mereka semakin bertambah, dan benar-benar terpakai nih yang namanya HOTS, gitu kan. High order thinking, seperti ini. Jadi anak-anak langsung tuh, mainannya diukur pakai pengarisannya, dan di jumlah seperti itu kan secara langsung. Nah ini juga bisa nih, pengarisannya dimanfaatkan. Jadi di pengarisannya itu kan ada angka-angkanya, Bu, ya. Itu anak-anak juga udah tahu tuh, oh di pengarisannya ada angka satu, ada angka dua, ada angka lima, ada angka empat. Jadi mereka tahu nih, kalau pakai pengarisan namanya sentimeter, gitu kan. Oh pensil kamu berapa sentimeter, gitu kan. Oh penghapusan kamu berapa, oh buku kamu berapa, gitu. Malah kadang-kadang saya suruh itu bikin, bikin, disuruh apa, pakai pensil yang menggaris-garis, gitu kan. Coba manfaatkan di garis, seperti apa, gitu kan. Kadang-kadang ada yang lurus, ada yang bengkok, itu nggak jadi masalah, seperti itu. Nanti setelah di semester dua, mari kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi. Kalau untuk anak usia KB, di semester dua mungkin masih pakai yang ini, gitu kan. Nanti akan dikenalkan lagi tuh alat-alat aslinya nih, alat ikur aslinya kalau di pembelajaran kelompok bermain di semester dua. Kalau di semester satu mungkin hanya menggunakan ini, di semester dua dia sudah mulai menggunakan alat ikur yang asli. Sudah paham gitu, berapa panjangnya. Jadi banyak sekali dia tentang pengukuran yang dapat digunakan untuk menstimulasi kecerdasan kemampuan literasi numerasi anak di kelas. Nah, selanjutnya literasi yang ke delapan, yaitu tentang analisis data dan probability. Nah, ini dari kecil dia sudah mengenal yang namanya statistik, gitu. Biasanya hebat amat ya, amat-amat ya anak-anak mengenal statistik, gitu. Dari paut aja udah tahu ya namanya statistik, kan nggak anak kuliah aja, kan. Yang kenal statistiknya anak paut juga bisa, bu, mengenal statistik. Bagaimana ya caranya ya anak-anak paut itu sudah dapat mengenal statistik di usia dini, gitu. Nanti bisa diterapkan juga di SD. Nah, seperti ini, bu, yang dimaksud anak statistik. Jadi dari semenjak usia dini, dia sudah dikenalkan nih gambar-gambar statistik. Membuat data itu kan macam-macam, ya. Ada yang berupa, ini namanya tali kuat, tiktograf, ya kan. Type, pie chart, dotilog, lain plot. Kebayang nggak, ibu, ibu, pernah nggak diterapkan di sekolah seperti ini. Nih, tadi kan ketika anak mengenal berat, mengenal panjang, mengenal tinggi, dan mengenal kapasitas, ya dibuatlah sama mereka nih data atau pura balik seperti ini nih, statistik, gitu kan. Ini contohnya nih ya, tadi nih. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah tinggi badan dari tiap anak di kelas. Kita coba pakai pita, kan. Ini udah masuk data statistik nih, ibu, ini secara tidak langsung. Ini menggunakan pita, gitu. Setiap pita anak. Oh, yang paling tinggi, ini namanya si ini, katakan. Namanya Renan, yang paling tinggi, gitu kan. Yang paling pendek, misalkan namanya Agus. Atau nggak siapa, gitu kan. Atau nggak Bia, atau nggak Ayu, gitu kan. Seperti ini, yang paling tinggi, yang paling pendek. Ini otomatis adalah satu data, gitu, yang diperolah dari Dari semenjak usia dini tuh anak-anak udah diperkenakan yang namanya data, gitu kan. Mana, misalkan gini nih, habis kita timbang nih. Yang beratnya mencapai 20 kilo, siapa aja, gitu kan. Oh, si Anu, si Anu, si Anu, itu kan sudah menjadi data, gitu. Bisa aja nih, nanti bu Guru bikin berbentuk pai nih, misalkan. Oh, ini pai yang beratnya anak tadi nih. Yang beratnya mencapai 15 sampai 17 kilo, gitu ya. Yang ini 17 sampai 19, yang ini 19 sampai 20, gitu kan. Siapa-siapa aja anaknya. Nah, itu adalah dari kecil sudah ada data, ya kan. Itu sudah paham. Nah, ini contohnya nih dalam LK nih. Kita bikin LK seperti ini nih, LK-nya, gitu kan. Misalkan jumlah. Tadi anak, misalkan hari ini yang makan, yang bawa pisang berapa orang, yang bawa tomat berapa. Di LK juga ada nih, LK nih, analis data dan probabilitik. Misalkan dalam suatu kotak ada gambar radio, gambar TV, ada gambar surat, ya kan. Ya kan, ibu-ibu kan. Ibu-ibu misalnya mengenalkan itu apa tuh pada anak-anak konsepnya. Gak pernah ada kan konsepnya. Gak terbayangkan bahwa itu adalah analisis data dan probability, gitu. Bahwa itu adalah statistik anak usia dini, gitu kan. Nanti kan di LK itu ya, ketika dalam satu kotak ada gambar TV, berapa banyak radio, berapa banyak, gitu kan. Kotak surat, berapa banyak, misalkan di tema komunikasi, gitu kan. Atau enggak, di dalam kotak makan anak, ada donat, ada permen, ada makanan kesepan anak, gitu kan. Donat, permen, ada ikan, ayam, kan suruh menjumlahin nih. Berapa jumlah-jumlah yang dia bawa, itu sebetulnya masuk ke literasi numerasi. Yaitu anak sudah bisa mengolah data dari apa yang dia ketahui, gitu. Apa yang dia lihat, gitu kan, secara langsung, seperti ini. Ini adalah konsep analisis data dan probability. Jadi dari semenjak kecil, dia tuh sudah mengenal tuh yang namanya statistik, gitu kan. Sudah mengenal namanya data-data, gitu. Sudah tahu tuh dari kecil, seperti ini tadi. Mana anak yang paling tinggi. Atau enggak, di kelas kita nih ada berapa anak yang perempuan. Ada berapa anak laki-lakinya. Nah, itu bisa tuh dijadikan satu data, gitu. Datanya sederhana aja, cuma dua garis, gitu kan. Contohnya seperti ini tadi nih, hanya dua garis aja nih. Data anak perempuan, data anak laki-laki, ini seperti ini. Yang pakai kancing-kancing, gitu. Itu untuk usia KB atau usia A, gitu kan, dipenangkan dua data dulu, gitu kan. Atau, apa tuh namanya, grafiknya hanya dua, gitu kan. Atau line potnya hanya dua, gitu, dua titik. Anak laki-laki, sekian. Anak perempuan, sekian. Nah, yang terakhir adalah problem solving. Ini yang terakhir, Bu, ya. Nah, ini kan sudah biasa Ibu kenal, ya. Problem solving itu disebut memecahkan masalah. Nah, ini pemecahan masalah, masuk pada alternatif informasi, itu yang terakhir. Itu ketika anak, bagaimana dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Misalkan, kayak tadi nih, misalkan dia bawa pisang, gitu kan. Bawa pisang. Dia tuh bingung, gitu. Saya tuh bawa pisang, jenis pisang apa, misalkan. Ini klasifikasinya kemana, gitu kan. Kalau minyak ukuran ini, harus disortir kemana. Nah, itu dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri, karena dia melihat langsung apa yang dia bawa, gitu kan. Dengan sendirinya. Kalau pakai LK, kan dia bingung, ya. Misalkan memecahkan masalah dalam konsep seriasi. Seriasi dimana yang paling panjang hingga yang paling pendek, dia nggak bisa seperti itu. Tapi kalau secara langsung, seriasi, tadi kayak kita membawakan tanaman, kita membawakan buah pisang, atau tadi dengan daun-daun batang pohon, itu kan anak dengan sendirinya melihat, gitu kan, mana konsep seriasi dari yang panjang hingga yang pendek. Ini, misalkan, saya pernah menyuruh anak-anak bawa seikat daun singkong, gitu kan. Dari rumah udah bawa, nih, seikat. Nah, seikat itu kan banyak isinya, ya. Ikatan daun singkong, itu kalau di pasar-pasar, seikat hanya 2 ribu, gitu kan. Di bawah dalam kelas. Pertama, saya suruh mereka, saya suruh petikin pisang. Itu kan problem solving, kan. Cara dia memetikan aja, itu belum tentu. Mereka bisa, gitu kan, memetik dari batangnya, gitu kan. Dari batang pisang, dia petik. Setelah dia petik oleh anak-anak, setelah dipetik, dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, eh, dikenal angkanya, dijumlahkan dengan teman sebelahnya, atau nggak, menjumlahkan apa yang dia bawa, nih, sendiri. Isi daun pisang kamu seikat itu berapa, gitu kan. Ini namanya seikat. Ada seikat, sesisir, kan. Ibu bukannya kalau tahu, seikat, sesisir. Itu namanya kan setelah kelompok juga, kan. Kelompok kan. Nah, setelah dihitung, dijumlahkan berapa yang dia bawa, diseriasikan di masing-masing meja. Mana daun singkong, kan daun singkong beda. Dari ujungnya aja, ujungnya dia kecil. Makin ke bawah, dia makin panjang, kan. Itu kita suruh susun. Suruh susun dikelompokkan. Mana yang daunnya kecil, mana yang daunnya besar, mana yang masih hijau tua, mana yang masih hijau muda, seperti itu. Setelah dikelompokkan, bisa aja kita timbang, kan. Kadang-kadang, ada tuh pengetahuan, yang namanya pengukuran. Benda yang jumlahnya lebih banyak, belum tentu timbangannya lebih berat. Contohnya, tadi daun pisang seikat dengan pisangnya, gitu kan. Eh, daun pisang. Daun singkong, daun singkong sepuluh batang dengan pisang satu, gitu kan. Pisang lampung, itu kadang-kadang lebih berat mana, Bu. Lebih berat pisang, kan. Itu kan satu pemikiran, gitu. Sebagai hot order thinking, gitu. Bahwa barang yang banyak, belum tentu dia lebih berat, gitu. Ketika ditimbang. Karena apa? Karena memang beratnya benda tersebut berbeda dengan berat benda yang sedikit. Misalkan, satu buah pisang dengan 15 batang daun singkong. Itu kan kadang-kadang lebih berat satu buah pisang, kan. Walaupun jumlahnya lebih banyak daun singkong. Itu kan termasuk dalam hot, dalam- dalam saintifik, gitu. Anak bisa berpikir. Jadi, bahwa gimana benda itu menjadi berat, bukan berdasarkan jumlah. Tapi memang berdasarkan berat-berat atau beratnya benda tersebut, seperti itu. Itu termasuk dalam konsep literasi. Itu termasuk dalam problem solving juga, gitu. Jadi, bisa menyelesaikan teka-teki permasalahan tersebut. Ini contoh gambarnya. Ini problem solving. Ini permainan yang digunakan di sekolah, gitu kan. Dulu pernah kan saya ngeser di WAG, silahkan mengeser ular tangga, gitu kan. Ini kan termasuk dalam literasi-numerasi, Bu, ya. Atau enggak ketika dia bermain tapak gunung, gitu. Itu kan suatu, dia, di mana dia bekerjasama. Ketika dia melompat sesuai angkanya. Itu kan memasakkan masalah juga, kan. Ketika dia melempar si batu-batu itu sesuai dengan angkanya. Misalkan dia habis melompat di angka 4, dia harus melompat di angka 5. Itu kan satu problem solving, kan. Dia bisa enggak melempar batu ke angka 5, gitu kan. Dia bisa enggak melompat dengan satu kaki ke angka tersebut. Nah, ini seperti yang ini. Ini kalau ular tangga, pertama dia bisa menghitung dadunya. Dia bisa mengenal angkanya. Dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, gitu kan. Seperti itu. Lalu ketika anak, ini juga sama nih, Bu, nih. Ketika dalam pebajaran daring, ini murid saya, kelompok bermain. Dia itu dapat, kebetulan dia ingin, tugasnya itu membuat blender, apa, mangga, gitu. Pertama dia menghitung mangganya, mangganya ada berapa, gitu kan. Lalu dia, apa tuh, mulai mengukur mangga yang dia punya, gitu kan. Lalu nanti dibantu, kalau untuk usia kelompok bermain kan dibantu tuh ngupas. Dibantu ngupas oleh orang tuanya. Mungkin dia hanya melihat atau boleh menggunakan sesekali. Ketika dia, bagaimana cara dia mengolah buah mangga, menjadi mangga, itu kan masuk kepada steam. Pembajaran steam. Dari sainnya, sain mangganya, dari teknologi yang dia gunakan, engineering yang dia buat, itu kayak misalkan membuat donut kan, engineering kan, dan tadinya tepung menjadi satu donut, itu adalah engineering. Dan tadinya dari pisang menjadi pisang goreng, itu adalah masuk ke masuk steam juga, masuk ke engineering, gitu kan. Lalu menjadilah dia pisang goreng, gitu kan. Jadi dia jus mangga. Ini juga teka-teki juga, ini kita buat sederhana, gitu kan. Dari batu-batu. Ini permainan, ini permainan orang, permainan, permainan di mana batu yang bisa mencapai garis lurus adalah dia pemenangnya. Ini juga sebagai problem shoveling, ya permainan anak-anak juga, seperti itu. Nah, jadi seperti inilah teman-teman semua tentang konsep literasi sembilan, literasi numerasi, yang coba saya terapkan kepada teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana gue mau selihat, apakah sudah ada pertanyaan, atau mungkin bisa angkat tangan. Kalau pertanyaan belum ada, itu hanya menanyakan rekamannya, kemudian link materi. Tapi alhamdulillah materinya bundenikan ini betul-betul wow, ya. Jadi semuanya tercerahkan, apa yang disebut literasi numerasi, begitu. Mungkin teman-teman ada yang kepingin dijelaskan, bertanya lagi. Tidak ada yang bertanya lagi, boleh. Kayaknya masih bingung. Maaf Ibu, mungkin itu Ibu Siti Khoiriga. Angkat tangan, Bu Novit. Novit, saya tarik, angkat tangan, mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bunda Niken. Assalamualaikum, Bunda Niken. Assalamualaikum, Bunda Niken. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, maaf ya, saya izin off camera. Untuk kegiatan... Namanya siapa, tuh, Bu? Oh, Siti Khoiriga, dari Sukabumi. 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 Ya, silakan, Bu. Untuk kegiatan literasi numerasi ini, lebih efektifnya itu disimpan di kegiatan intika atau di kegiatan bermain sesudah istirahat. Ya, kalau di RPPH kan kita ada kegiatan inti dan sesudah istirahat itu kan ada kegiatan bermain anak yang bebas itu ya. Nah, efektifnya itu disimpan di inti atau di kegiatan yang bermain bebasnya itu, Bun. Terima kasih. Ya, betul. Jadi sebetulnya, Ibu bisa menjadikan literasi numerasi ini sebagai suatu permainan, bisa menjadi suatu konsep capaian perkembangan, gitu. Seperti itu, Bu. Kalau Ibu paham yang sembilan konsep tadi, gitu kan, Ibu bikin untuk setahun, anak sudah bisa ini, 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 lalu nanti Ibu bisa ambil permainannya. Jadi, bisa di, misalkan ada permainan angkanya, ada permainan berhitungnya, tapi setidaknya konsep-konsep ini sudah tercapai nih. Konsep-konsep tadi saya ajarkan nih. Sembilan konsep ini. Iya, iya. Nah, gitu kan. Bisa dipecah-pecah lagi untuk beberapa kegiatan, ya, Bun. Iya, jadi bisa dipakai untuk pembelajaran inti, bisa dipakai untuk pembelajaran, apa tuh, kegiatan permainan, bisa aja untuk pembelajaran, apa tuh namanya, tadi, sehari-hari, gitu kan. Jadi, ketika anak keluar dari sekolah Ibu, tuh anak sudah bisa menguasai ini semua, gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi, capaian perkembangannya tuh sudah tercapai semuanya ketika lulus, bahwa sekolah Ibu tuh sudah berhasil, apa tuh, meng-stimulasi anak dari konsep literasi-numerasinya aja. Ini baru literasi-numerasinya aja, Bu, ya. Belum lagi ditambah yang enam literasi. Tadi, makanya saya bilang bahwa Calistung itu dilarang, tapi literasi dianjurkan. Karena ada literasi bahasanya, nanti kan. Literasi bahasanya bagaimana, gitu kan. Konsepnya apa aja. Ini baru literasi-numerasinya aja, loh, Bu. Belum semuanya. Jadi, menurut Ibu bagaimana, nih, saya harus ngembangin. Sudah mulai ada pandangan kau dari kemarin. Iya, pandangan, kan. Yang tadi saya bilang Calistung. Aja, Bu. Jadi, kalau sekarang udah mulai ada pandangan untuk anak-anak berhitung itu bagaimana lewat bermainnya itu udah mulai ada pandangan. Terima kasih, Bunda Niken. Iya, gitu. Tadi yang saya terapkan, kenapa Calistungnya? Tadi kan membaca, menurut berhitung dilarang, tapi literasi memang dianjurkan. Karena memang banyak cukupan literasi ini. Literasi dasarnya ada enam, kan. Nanti, di literasi numerasi itu bisa berkaitan dengan literasi finansial. Ini bisa masuk lagi nih ke literasi finansial, teman-teman semua. Bagaimana anak mengenal konsep uang, ya kan. Berkaitan kan berarti kan mengenal konsep uang. Mengenal yang namanya untung, rugi, kayak gitu-gitu kan. Tadi pembelajaran menabung, gitu kan. Pembelajaran berbagi, masuk pada pembelajaran karakter. Jadi, di dalam literasi numerasi ini juga masuk dalam pembelajaran karakter, gitu kan. Bisa masuk juga meningkatkan literasi. Misalkan dalam permainan literasi numerasi dapat meningkatkan kemampuan intrapersonal anak atau intrapersonal anak. Dalam kemampuan literasi numerasi dapat meningkatkan karakter anak. Jadi, memang manfaatnya banyak sekali, kalau ibu sudah menerokkan literasi numerasi di sekolah. Karena tadi kan yang saya bilang, ketika anak disuruh mengumpulkan pisang, dia disuruh berhitung dengan temannya. Itu adanya satu kerjasama dan gotong royong, kan. Berarti, gitu kan. Ketika dalam satu kelas pisangnya kita gabung, lalu anak-anak disuruh mengklasifikasikan atau mensortir, itu kan sudah masuk, kalau kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, itu sudah masuk pembelajaran. Tadi, belajar masuk budaya, budaya dari mengenal pisangnya, sudah masuk kerjasama dan gotong royong, ya kan. Sudah mengenal, apa tuh namanya, yang tadi tuh, yang tadi sampah bumiku, ya kan. Jadi, dia tahu nih, sampah pisang dikemanakan, ya kan. Sampahnya aja, ya kan. Pisangnya aja, sudah masuk pembelajaran steam, ya kan. Misalkan, pisang jadi pisang goreng, atau pisang menjadi sop buah pisang. Itu sehari kira-kira tercapai, enggak, Bu? Kalau Ibu, sehari doang, gitu kan. Udah pisangnya diukur, pisangnya disortir, udah gitu dibikin sop buah, terakhir, gitu kan. Pisangnya ditimbang, gitu, dalam sehari, gitu kan. Itu kadang-kadang, apa, baru-baru pisang doang aja, sudah mencakup sembilan konsep, kita isi numerasi, gitu kan. Apalagi tadi tuh, kalau saya suruh ibu, anak-anak disuruh membawa satu ikat, satu ikat apa tuh namanya, daun singkong, gitu. Itu ada tambahan lagi, Bu. Itu pembelajaran seni, gitu. Jadi, setelah kita petikin si daun singkong, batangnya, kita bisa celupin tuh daunnya di pewarna, ya kan. Kita cetak, kita menjadi apa tuh namanya tadi, apa sih, stempel, stempel, menjadi stempel, gitu kan. Jadi stempel, gitu, daunnya. Terus bisa jadi, dibikin kalung, si batang daunnya masuk kepada pembelajaran seni, kalau daun pisang lebih banyak lagi. Jadi setiap pembelajaran, apa yang mau kita bawa, itu jadi banyak konsepnya, kan, ke pembelajaran konsektual learning, ke pembelajaran literasi numerasi. Coba, apalagi sekarang yang mau ibu tanyakan, nanti kita coba diskusikan di sini. Cukup itu dulu, Bu. Apa nih? Ini baru literasi numerasi saja, ibu, daripada, wow, daripada banyak amat, kayak gotong, gotong sayuran sekeranjang, baru literasi numerasi doang, kira-kira sanggup, guru-guru atas sekolah saya, kayak gini, kan, sembilan konsep ini, makanya, kenapa literasi tidak terpakai, kenapa LK tidak terpakai, karena tadi saya jelaskan, pembelajaran ini saja, sudah memakan waktu, memakan banyak konsep-konsep yang bisa ibu kembangkan kepada anak-anak. Jadi nanti ibu-ibu bisa jelaskan kepada anak-anak, ini permainan ini, kira-kira orang tua sendiri, sanggup nggak di sekolah menjalankan pembelajaran ini, gitu kan. Kan ibu lihat seperti permainan, kan, tadi yang saya katakan. Nanti ibu akan bilang, kalau orang tua itu sering protes, sering protes, kalau misalkan sekolah hanya bermain-main saja. Tapi kalau ibu jelaskan konsep ini, tadi saya bilang ke anak-anak, ibu nih, kayak begini nih di sekolah, misalkan seperti ini konsepnya, seperti kayak gini, gitu kan. Apakah ini disebut hanya bermain, gitu kan. Apakah terhitung itu hanya bermain dengan konsep seperti ini, gitu kan. Ibu lihat kan bermain. Dalam hal bermain ini kan, otomatis kita sudah masuk ke pembelajaran, merdeka belajar, kan. Artinya anak senang dengan belajar seperti ini, ya kan. Tapi lihat aja, kan, pembelajarannya, iya, kan. Udah kita nggak pakai LK, anaknya banyak main-main, tapi main-mainnya coba ibu lihat kayak begini nih, permainannya nih, ini anaknya saya tunjuk. Main-main, permainan kayak begini, butuh nggak pemikiran tingkat tinggi seorang anak, gitu, mengklasifikasannya, mengsoftir, hanya sebuah daun, gitu kan. Coba ibu telah ingin ke orang tua mereka, gitu. Ibu jelasin kepada mereka, sekolah kami ini, tidak membuat suatu rumah berlantai tiga. Kita, di sini kita nggak bikin rumah bertingkat, kepada anak-anak. Tapi yang kita olah otak anak itu, adalah sebuah apartemen, gitu kan. Apartemen berlantai 100. Apartemen bisa, atau hotel berlantai berbintang tujuh, itu kan berlantai sekian, gitu, yang kita bangun. Jadi, kita ini sekolah ini tidak membuat otak anak menjadi rumah bertingkat aja, tapi kita bangun otak seperti apartemen, ya kan. Mungkin kalau dipikir-pikir, ibu pusing, kira-kira anak bisa nggak ya, berpikir tingkat tinggi, berpikir tinggi-tinggi seperti apa, gitu kan. Kalau ibu sudah menjalankan literasi numerasi di kelas dengan benda-benda, yang ada di tadi, yang tadi saya bilang, dengan batu, dengan daun, dengan apa lagi itu yang di kelas, yang ada di kelas, dengan lego, gitu kan. Dengan balok, ibu ukur, ibu timbang, ibu sortir, anak-anak. Itu kan suatu pemikiran tingkat tinggi, ya kan. Seperti itu. Kira-kira anak menjadi pusing nggak? Anaknya emang nggak pusing, tapi gurunya yang bikin program yang pusing. Bagaimana memprogram anak supaya berpikir tingkat tinggi. Anaknya nggak pusing, senang kan, bu. Disuruh menyusun lego, gitu kan. Yang tadi saya bilang, ini anak murid saya yang pertama, ini usia KB nih, kelompok bermain. Disuruh menyusun lego, kan. Legonya, ini bisa jadi konsep perkalian, dia kalau tadi, kalau ini, ini saya nggak masukin ke sini, karena saya takut diomelin sama, kemarin saya habis diomelin, gara-garanya lego itu, saya masukin jadikan perkalian sama pecahan, bu. Ini contohnya nih ya. Ini bisa saya jadikan pecahan, bu, untuk kelompok kelas B, kelompok bermain. Jadi pecahan itu, ini kayak tadi ya, ini satu per dua, satu kuning, satu kuning atas bawahnya dua merah. Nah ini bisa jadi, bisa menjadi, misalkan dua per tiga, dua per empat, misalkan, yang atasnya, dua merah, bawahnya empat hijau, yang kayak gitu kan, misalnya dipecahan. Ini saya lupa menaruh, menaruhnya nih, di sini. Dan bisa jadi, menjadi pembagian, gitu kan, kepada anak-anak. Kenapa, kok bisa sih, jadi pembagian, benih kan pengajarin, kalian pembagian sih, sama anak-anak usia dini. Iya, contohnya kayak gini nih, misalkan, saya suruh anak-anak bawa permen, misalkan, atau nggak kita nyang bawa permen, tadi kayak tadi nih, membawa pisang, gitu kan. Saya suruh anak bawa pisang, misalkan ada yang pisang, saya sisir, dia itu bawa pisang, ada 10 biji, gitu kan. Ini anak-anak, anak-anak, suruh berkelompok, empat-empat. Kelompok pertama, 10 anak nih, ini 10 pisang, saya kasih nih ke anak, ini 10 pisang, coba kemudian ada empat orang, eh empat, lima ya, lima anak, lima anak nih, ini saya kasih 10 pisang, masing-masing dapat berapa ya, gitu kan, 10 pisang tersebut, itu pembagian bukan, secara langsung. Dari lima anak dapat berapa, dari 10 pisang ini, lima anak dapat berapa, ya kan. Pasti waktu itu, dia kan dibagi tuh, biar kebagian semua rata. Oh, dapat dua bu, gitu kan. Berarti 10, dibagi lima anak, berarti dua, itu kan pembagian. Nah, dari lima anak ini, dapat dua-dua, berapa jumlah pisangnya semua, itu masuk apa bu? Masuk perkalian, ya kan. Perkalian. Masuk perkalian kan, sudah diajarkan perkalian. Jadi konsep yang ke-10 ini adalah, pembagian dan perkalian, cuma tidak saya masukkan gitu. Karena saya, karena saya hanya dari paut, jadi saya nggak berani. Jadi kalau saya dari SD, sudah bisa saya jelaskan gitu kan, perkalian kepada anak-anak. Sudah gitu nih, anak perempuan, tadi jumlahnya berapa gitu kan. Anak perempuannya yang satu ada di, ada di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri gitu kan. Berapa jumlah? Dari 10 anak, kalau dibagi 2 nih, jadi berapa nih yang kak, yang perempuan sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, berapa jumlahnya gitu kan. Dari, dari 8 anak. Oh yang kanan ada 4, yang kiri ada 4. Berarti dari 8 dibagi, dibagi 2 jadi berapa gitu kan. Sederhana sebetulnya pembelajaran, anak-anak paut, itu sudah masuk perkalian dan pembagian. Lego juga sama, sudah masuk pecahan, sudah masuk klasifikasi dan sortir. Misalkan anak-anak Lego nih, Lego satu box itu saya bawa sekelas. Lego. Sekarang kita mau pelajaran apa nih, niatnya nih guru-guru. Misalkan perencanaannya, kita masuk klasifikasi dan sortir. Yaudah tinggal disuruh sortir anak-anak warna yang Lego yang merah, Lego yang hijau, Lego yang biru, disuruh sortir. Terus disuruh jumlahkan berapa Lego yang ini, Lego yang merah, Lego yang kuning, Lego yang biru. Terus kita bikin deh analisis data, si guru bikin dari bentuk kita tadi yang saya bilang, bentuk analisisnya grafik. Oh ternyata yang Lego biru, sudah banyak nih. Nah dari situ kita bisa ketahuan nih, hari ini, hari ini Lego yang biru, misalkan cuma delapan. Ayo kemana nih Lego yang kemarin? Itu adalah pembelajaran disiplinnya kan, karakter anak. Yang artinya, anak tidak bisa menjaga barang. Ketika Legonya yang sekarang, yang kemarin Lego yang biru, ada delapan, besoknya saya bawa ke kelas, berkurang, jadi lima. Terus saya suruh cari anak. Kemana nih Lego yang kemarin? Itu kan suatu disiplin kan. Kalau besok, guru bawa lagi nih Legonya nih ke kelas. Kalau besok berkurang, berarti tanggung jawab, kelas ini nih gitu kan. Di kemana ini Lego sebelumnya? Kenapa jadi berkurang gitu kan? Seperti itu. Itu kan berarti kan, jadi masukkan bu, literasi numerasi, terhadap pembelajaran karakter anak. Halo? Saya masih ada ya? Ada bun. Ini juga pertanyaannya bertambah banyak ini. Dapat dikasih kesempatan atau bagaimana? Karena masalahnya... Disalin ke WAG saya, nanti saya jawab, karena waktu juga udah habis. Pertanyaannya ya. Bu Navita Sari. Mungkin dari Bu Navita Sari yang mungkin mau bertanya. Terima kasih atas waktu izinnya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Teman-teman yang ada di grup ini. Perkenalkan nama saya Bunda Novi dari Provinsi Jambi. Ini adalah Zoom saya yang pertama kali Perdana mengikuti materi dari Bunda Niken. Terima kasih Bunda telah diizinkan bergabung. Dan ini saya mendengarkan dari awal tadi hingga saya punya catatan tersendiri. Saya ambil notabene-nya, saya catat dari penyampaian Bunda Niken. Ini memang luar biasa. pembelajaran literasi dan numerasi ini. Ini benar-benar masuk ke dalam yang namanya Merdeka Belajar ya Bunda ya. Yang sekarang sudah sangat digalakan oleh pemerintah. Dan ini juga... Maka bisa masuk proyek yang tadi saya jelasin semua-semua yang saya terangin tadi. Iya, termasuk... Proyek-proyek apa yang tadi saya sebutin gitu kan. Iya. Hostnya juga masuk pemahaman tingkat tinggi untuk anak-anak, steam-nya. Ini sangat luar biasa. Dan ini juga nanti mungkin akan kita kembangkan pada teman-teman yang ada di kota kami. Dan yang selanjutnya Bunda Niken. Kadangkala kendala kita di lapangan Bunda Niken, orang tua selalu menuntut calistung itu. Tapi setelah mendengar paparan dari Bunda Niken, insya Allah ini bisa menjadi motivasi buru-buru ya. Untuk meneruskan pelajar bermain kayak apa gitu kan. Iya. Dan mereka yang tadinya memang menuntut punya LK, LK, LK. Dan tergantung tidak membuat kreatifitas diri mereka sendiri, membuat inovatif sendiri. Sehingga mereka hanya terpaku dengan LK yang ada. Dan itu pun mereka juga, teman-teman di sini sebenarnya dangkal dengan ilmunya gitu. Jadi ini sangat luar biasa Bunda Niken. Dan kami nanti mohon juga dibantu Bunda Niken untuk selanjutnya. Mohon dibimbing, diarahkan bagaimana nanti kalau kami punya kendala di lapangan Bunda Niken bersama teman-teman. Saya mohon sekali, mohon dibantu Bunda. Karena kami baru pertama kali masuk di grup Bunda ini. Ya nggak apa-apa pun sama-sama. Saya juga masih belajar Bunda. Alhamdulillah luar biasa. Pengalaman yang berbeda-beda kan. Iya. Pengalaman itu aja bagai guru kita semua. Alhamdulillah. Maaf sekali. Bunda Niken ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 itu benar ya. Karena kalau kita membahas ini kan asik sekali ya. Mungkin waktunya jadi panjang. Kemudian nanti belum ada literasi membaca. Mungkin akan lebih panjang lagi. Nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin begitu. Bagaimana Bunda? Kita... Tadi Bu Mus, Menda Mus minta tolong apa di pertanyaan yang di apa? Di komentar, di salin, dikirim ke WAG saya aja gitu. Nanti kita bahas lagi di WAG. Aku tadi nggak bisa sempat lihat. Tapi kalau di kolom chat itu pertanyaannya tidak ada. Ini hanya istilahnya apa? Menanyakan tentang absen tentang materi saja. Tapi ini yang... Silahkan kirim Google Drive saya. Oh sudah? Sudah. Jadi sudah saya kirim materinya. Jadi di situ sudah saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman mengerti semua yang saya kirim. Sengaja apa tuh kita beri penjelasan dulu tentang seperti ini. Memangkan dulu nih. Sebagai penutup, saya harap setiap kali kita membuat suatu pemberajaran di kelas, memang harus adanya suatu manajemen atau program. Seperti apa sih program itu gitu? Misalkan begini ibu ya. Seorang kepala sekolah memberikan ibu sebuah sayuran itu. Sayur banyak banget nih. Dia habis belan... Misalkan bunda mus habis belanja sayur. Belanja pasuk belan seminggu gitu. Belanja sayur nih. Diberk taruh di sekolahan. Ya guru-guru gitu. Ibu silahkan masak gitu. Ini sayuran yang saya bawa nih. Saya udah bawa. Banyak sayur. Dan sayuran ini bermanfaat untuk guru-guru semua. Ibu-ibu kira-kira bingung nggak? Ini sayur kira-kira saya apain ya? Disuruh belanja sayuran. Ada kacang panjang, ada wortel, ada segala macam. Gitu kan? Bingung. Tapi ketika seorang kepala sekolah sudah membuat program, misalkan hari Senin kita akan masak sayur sop, selasa sayur asam, rebok sayur lode, misalkan gitu kan, sayur bayam. Itu kan ketika dikasih sayuran oleh saya, misalkan saya belanja oleh Bunda Mus. Itu kan ibu kan udah senang kan? Kayak gitu kan? Udah bisa kan menalar. Oh ada banyak wortel. Kita masuk ke sayur sop, oh ke sayur asam. Udah bisa mengkotak-kotakan gitu. Jadi itulah pentingnya satu program bukan? Nah nanti ketika seorang kepala sekolah, ibu-ibu tolong kreativitas. Kreativitasnya ditingkatkan. Tapi ketika ibu sudah membuat satu program, hari Senin sayur sop, selasa sayur asam, ketika sayuran itu, ketika sayuran ibu berikan ada, ibu bikin kreativitas kan, jadi mempermudah guru-guru kan. Oh saya nanti akan nyari di Google ah, gimana ya, modifikasi sayur sop yang enak gitu kan. Mungkin sayur sop saya saat ini, bosen itu-itu aja, mungkin ada, saya bisa nyari ini di Google gitu kan. Sayur sop yang enak seperti apa, tambahan-tambahannya. Jadi seperti itu, yang dimaksud dengan pembelajaran atau perencanaan guru-guru. Seperti hal yang saya berikan, literasi-numerasi ini, Pak Bangateri. Kalau ibu-ibu tidak membuat satu program di kelas, selama setahun apa aja, ibu-ibu tadi akan bingung gitu kan. Nah maka percapaian anak juga kurang tercapai gitu. Kalau tidak ada satu program, tadi saya sebut tadi, seperti tadi kita membuat sayuran. Kan bingung kan, kalau tidak ada menu, itu tidak ada menu dalam seminggu, ketika dikasih sayuran, kita akan bingung akan bikin apa, itu disuruh berkreativitas, kreativitas apa, ya kan. Tapi kalau sudah ada program, yang tadi saya bilang, sudah ada sayur sop, tadi ini sudah ada angka, sudah ada berhitung gitu kan. Ini mau dijalankan di hari apa, dibuat seperti itu, maka capaian perkembangan juga ada. Dan, tadi saya bilang, sayur sop yang kreasi juga ada gitu kan. Ada sayur sop dikreasikan dengan labu, sayur sop dikreasikan dengan ikan, seperti itu jadinya kan. Jadi guru semakin berkreativitas, kalau sudah ada program dari atasan gitu. Kalau atau kan dari hasil kerjasama guru-guru semua. Kalau guru-guru semua tidak ada kerjasama, dan dari atasan hanya bisa menyuruh-nyuruh, atau tidak ada program yang jelas, itu akan mempersulit guru-guru juga, dalam membuat satu perencanaan pembelajaran. Tapi kalau kita saling kerjasama, dan sudah ada programnya, seperti ini yang tadi saya buat, itu akan mempermudah guru-guru, berkreativitas, dan juga akan mempermudah guru-guru, apa itu, mengarahkan anak ya kan. Seperti itu yang saya bilang gitu. Jadi upayakan adanya kerjasama, antara teman sejawat, hubungan yang baik, dengan atasan gitu kan. Sebagai seorang atasan, bisa mencari informasi, bagaimana sih membuat kurikulum yang baik, atau KTSP, atau yang bisa diterapkan, ketika anak lulus, dan bisa diterima oleh orang tua murid gitu. Bermain yang baik seperti apa. Dan bagaimanakah proyek-proyek, nanti akan kita buat, nanti telah saya sebutkan juga kan, proyek-proyek, dan bagaimana juga menghindari LK, jika sudah ada program yang kita buat. Jadi upayakan itu, ketika kita menerima buku paket dari sekolah, kalau bisa kita baca dulu, kita baca, lalu kita buat program. Jadi jangan, jangan besok kita mau sekolah, besok buka buku paket, yang ada di kelas. Di kelas baru kita buku paket, besok kalaman sekian, besok kalaman sekian. Jangan seperti itu. Kalau bisa tuh buku paket tuh, udah diterima oleh guru, oleh kepala sekolah, ini buku paket kelas A, misalkan itu kita buka tuh di rumah, langsung kita bikin perencanaan, dari buku paket juga gak apa-apa, atau dari LK juga gak apa-apa gitu kan, tapi udah ada perencanaan nih. Jadi kreativitas apa yang akan kita jalankan, seperti itu. Jadi lebih enak tuh mempermudah guru-guru gitu. Jangan sampai menerima buku paket, buku paket, setelah kita mau masuk, baru menerima, besoknya kita nyantai. Ah, udah ada buku paket ini, ah, udah ada buku paket ini, kita buka-buka. Jangan ke sekolah nyuruh kita, ayo guru-guru kreativitas, guru-guru tingkatan segala macam, yang begitu, yang kayak begini, yang kayak begitu, yang itu tadi, karena tidak ada kreativitas, eh, tidak ada perencanaan, maka akan membuat, semakin bingung guru-guru membuat pembelajaran kepada anak-anak. Jadi upayakan dari awal, ketika kita terima buku paket, atau ketika kita terima satu ilmu, diterapkan langsung dibuat, dia pembelajaran untuk dalam setahun. Seperti itu pesan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, dan apabila ada kata-kata yang saya yang salah, atau masih kurang waktunya, saya mohon maaf, karena memang waktu dan terbatas sekali saat ini. salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bunda Niken, yang ilmunya sangat luar biasa. Ditunggu lagi dengan materi yang lain, mungkin besok dilanjut dengan literasi, membaca dan menulis ya. Karena ini kan yang literasi numerik sudah mungkin, walaupun belum tuntas, masih pada penasaran. Jadi, besok kalau bisa ada kegiatan lagi tentang literasi membaca dan menulis. Terima kasih kepada Pak Rony, juga Pak Rizal, yang sudah membantu kegiatan kami, sehingga teman-teman belajar secara maksimal malam ini. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini menjadi berkah bagi semuanya. Terima kasih. Dulu nggak Pak? Foto nggak Pak? Kira-kira buat dokumen. Boleh, boleh. Saya mohon maaf dulu ya, bila ada salah kata. Kekurangan saya banyak sekali. Kesempurnaan hanya milah Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu ya, kita foto bareng dulu, Bu, ya. Untuk dokumen. Siapa yang pengen foto? Saya nggak bisa foto. Baik, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Sudah belum Pak? Sudah, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita tutup, Bu, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rony. Terima kasih, Pak Rizal. Terima kasih juga, Ibu Siti. Terima kasih, Bunda Niken. Terima kasih, Bunda Niken. Jani dari Banjarmasi. Terima kasih. Terima kasih, Jani dari Ate. Sampai jumpa. Terima kasih. Sudah ketemu lagi di WAG. Ditinggu besok, Mru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih.